Halo, kembali lagi di GPMedia Channel bersama kakak, Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sebab penalaran matematika. Nah, untuk soal-soalnya, yuk langsung kita simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GPMedia aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya Rp350.000 aja lho. Ayo beradaftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang, siapa aja bisa ikutan lho. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GPMedia menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga lho. Tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang! Di soal yang pertama, disini disediakan sebuah diagram lingkaran ya. Nah, disini kita langsung saja baca pertanyaannya. Selisih siswa, selisih ya, yang menginguti eksel pramuka dengan bahasa Inggris. Oke, kita tinggal lihat persentase pramuka dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ini. Kita kurangkan langsung 37,5, dikurangkan dengan 12,5. Kita dapatkan 25 persen, kemudian kita kalikan dengan jumlah siswa, totalnya berapa? 200 ya. Oh, berarti ini kan 25 persatus nih ya. Kita boleh tulis seperti itu. Ini kita coret menjadi 2, 2 dikalikan dengan 25, kita dapatkan 50 siswa. So, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal selanjutnya. Pak Alto bekerja di salah satu perusahaan yang bernama PT Fuji, yang mempunyai gaji Rp800.000 per minggu. Nah, pada bulan ini gajinya direkap selama sebulan. Berarti, disini dianggap ya, satu bulan itu 4 minggu. Berarti gaji yang seharusnya, kita tuliskan, Rp800.000 dikali 4, berarti Rp3.200.000. Ini yang seharusnya ya. Nah, kemudian di bulan ini, di akhir bulan dia hanya menerima gaji sebesar Rp2.400.000. Berapa persentase gaji yang belum diterima? Yang belum diterima tinggal kita kurangkan aja. Rp3.200.000 dikurangkan dengan Rp2.400.000. Nah, seperti itu. Kita kurangkan dengan Rp2.400.000. Kemudian kita bagi dengan gaji yang seharusnya. Ya, itu Rp3.200.000. Baru dikalikan dengan 100%. Ini kalau kita kurangkan, kita dapatkan Rp800.000. Oke. Ini kita colap, 0-nya 5. 5, ya. Jadi, 8 dibagi 32, kita bisa perkecilnya jadi 1 per 4. 100 dibagi 4 adalah 25%. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah 25%. Jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya. Di sini disediakan sebuah tabel persentase perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun yang menikah sebelum usia tahunnya menurut daerah tanpa tinggal. Langsung aja kita baca ke pertanyaannya untuk mempersingkat waktu ya. Berdasarkan tabel di atas, pernikahan usia dini kedua terbanyak. Terbanyak. Kedua terbanyak. Baik di perkotaan maupun di kedesaan. Oke, tinggal kita lihat kalau di perkotaan itu kan yang paling tinggi itu tahun 2009. Berarti yang tertinggi kedua adalah di tahun 2010. Ya, begitu pun di pedesaan yaitu di tahun 2010 ya. Ini tertinggi kedua ya. Jadi, jelas jawabannya adalah di tahun 2010. Oke, jadi itu soal-soal UTBK ataupun SNBT khususnya untuk subah penelaran matematika. Kakak juga sudah sediakan latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GPMedia Channel. See you di next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa.